Assalamualaikum, hai semuanya Selamat datang kembali di channel Risma Kitchen Di video kali ini Aku akan membuat onde ubi ungu Ini bikinnya gampang Hasilnya kopong, jadi buat teman-teman Yang mau tau cara aku buatnya Ikutin video ini hingga akhir Bahan pertama Disini aku udah siapin ubi ungu Sebanyak 250 gram Ubi ungunya mau Aku kukus hingga empuk Jika ubi ungunya sudah empuk Siapkan wadah dan sisihkan Ubi ungunya Ubi ungunya sudah selesai Aku pindahkan ke wadah Selanjutnya aku mau haluskan Ubi ungunya, untuk menghaluskan Ubi ungunya aku pakai ulekan saja Dengan dilapis di plastik Ubi ungunya sudah halus Untuk bahan isiannya Aku tambahkan gula pasir Kurang lebih 3 sendok Makan gula pasir Pisahkan kurang lebih 50 gram ubi ungunya Untuk bahan kulitnya Kemudian aduk rata kembali Hingga tercampur menjadi rata Setelah gula dan ubi ungunya tercampur rata Kemudian bulatkan isian onde Untuk membulatkannya Aku pakai cetakan yang 1 sendok makan 1 sendok makan Dan takar seperti ini Kemudian bulatkan sampai isiannya habis Untuk bahan kulitnya Tambahkan 150 gram tepung ketan 200 sendok makan tepung beras Kemudian 30 gram gula pasir Tambahkan ubi ungunya Kurang lebih 50 gram Selanjutnya tambahkan garam Air kurang lebih 85 ml Tapi untuk air Masukkan secara bertahap Untuk resepnya Seperti biasa Aku taruh di description box Jadi teman-teman Jangan lupa untuk di cek Masukkan airnya secara bertahap Karena kelembapan tepung itu beda-beda ya Takutnya kelembekan Nanti jadinya susah dibentuk Selanjutnya untuk uleninnya Aku lanjutkan dengan tangan Biar lebih gampang aja Kemudian ulenin adonannya Hingga kalis atau lembut Atau tidak lengket lagi ya Nah ini dia Bahan kulitnya Sudah siap Sudah tidak lengket lagi Sudah halus ya Sekarang aku mau bentuk kue ondeknya Untuk bahan kulitnya Aku pakai dengan sendok takar 1 sendok makan Kemudian masukkan bahan isiannya Kemudian bulatkan seperti ini Tutup rapi Agar tidak bocor Nanti pas menggorengnya Bulatkan seperti ini Nah ini teman-teman Ondeknya sudah selesai Aku bulatkan Selanjutnya Balurkan saja Dengan wijen Untuk wijennya Aku pakai wijen putih Kemudian padatkan dengan tangan Seperti ini ya Biar nanti pas menggorengnya itu Tidak berhamburan Lakukan hal yang sama Sampai adonan habis Sampai jumpa di video selanjutnya Siapkan minyak Minyaknya masih dalam keadaan dingin Kemudian masukkan ondek-ondek Lalu nyalakan kompor Agar nanti hasilnya kopong Jadi harus terus diaduk ya Nah terus aja diaduk Biar nanti hasilnya kopong Dan matangnya itu merata Agar ondeknya mengembang Jadi saat menggoreng awalnya itu Harus minyaknya itu dingin Atau hangat-hangat Biar nanti ondeknya itu mengembang Dan terus aja diaduk-aduk seperti ini Biar hasilnya itu kopong Terus aja diaduk-aduk Secara memutar seperti ini Cek kekopongannya itu Ditekan Kalau pas ditekan itu keras Berarti sudah kopong dan sudah matang Bisa langsung diangkat aja Dan tiriskan Angkat ondek dan tiriskan Selanjutnya goreng sisa ondek yang lain Dengan cara yang sama Kue ondek ubi ungunya Sudah siap Dari satu resep ini Menghasilkan 10 buah kue ondek Sekarang aku mau coba Buka kue ondeknya Ternyata kopong dan berhasil Sekarang aku mau cobain Kue ondeknya Ini manisnya pas Renyah di luar Dan lembut di dalam Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Semoga kalian suka dengan video kali ini Kalau suka jangan lupa Untuk klik tombol like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax